Rapat paripurna dalam rangka pembahasan laporan pertanggung jawaban LPJ, pelaksanaan APBD Kota Tual tahun 2021 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Tual, Kamis, 7 Juli 2022, berakhir ricoh. Paripurna LPJ tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat Hasan Syarifuddin Borut dan dihadiri oleh Sekda Kota Tual selaku Ketua Tim Anggaran Pemkot. Kericuhan terjadi setelah Ketua dan anggota fraksi Indonesia Maju menyatakan sikap menolak dilanjutkannya paripurna tersebut. Aksi penolakan pun berujung pada pengusahaan fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruang sidang tersebut. Sejumlah seperti micropone dan meja menjadi sasaran amukan Ketua dan anggota fraksi Indonesia Maju. Ketua dan anggota fraksi Indonesia Maju.